Ya, jadi kalau kita harus safar, maka jangan safar sendirian, Bu. Nabi Musa ketika safar, padahal diperintahkan untuk safar sama Allah. Untuk bertemu dengan seorang hamba yang Allah sebutkan lebih alim daripada Musa AS. Tapi ketika dia mau safar, dia jadikan muridnya, pembantunya sebagai teman safarnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita safar sendirian, kemudian dihadapkan pada perkara-perkara yang haram, bisa jadi kita terjang perkara tersebut, kita laksanakan perkara yang haram tersebut. Kenapa? Karena kita sedang jauh daripada tempat mukim kita, toh gak ada yang kenal kita. Iya, maka kita bisa menerjang larangan Allah lantaran kita jauh daripada orang yang kita kenal. Tapi kalau kita safar dengan orang yang kita kenal, terlebih lagi orang tersebut adalah orang yang pintar, orang yang bertakwa kepada Allah, diharapkan kalaulah kita malas mengajarkan kebaikan, dia akan memotivasi kita untuk melaksanakan kebaikan. Kalaulah kita hampir melaksanakan kemaksiatan, dia akan ingatkan kita untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Jadi jangan safar sendirian, Bu. Kata Rasulullah SAW, Orang yang safar sendirian itu sama syaitan jalannya. Dia jalannya sendirian, maka dia berjalan bersama syaitan, dia tidak akan melaksanakan kebaikan, dia malas melaksanakan kebaikan, kalau dihadapkan dengan perkara yang haram, dia akan mudah untuk menerjang perkara yang haram tersebut. Terima kasih.